Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Kalau boleh saya ingin appeal kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud, dan Pak Muldoko. Itu cara-cara polisi menangkap para aktivis seolah-olah mereka teroris. Jumur itu ditangkap jam 4 pagi oleh 30 polisi, dobrak pintunya, istrinya masih pakai nightgown, gak ada waktu buat ganti baju. Jumur sendiri luka bekas operasi empedu, mau ambil obat aja gak dikasih. Ini kalau temannya sendiri, general polisi, korep, gak di Borgol. Mahasiswa aktivis di Borgol. Taipan-taipan yang brengsek, Joko Chandra, bebas tangannya lepas begitu. Apaan ini? Dan keadilan seorang pemimpin paling tidak ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah sikap dia memposisikan semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, yang disukai maupun yang dibenci, semua diperlakukan sama dihadapan hukum. Poin kedua, bahwasannya adil. Hanya akan ada sifat itu pada diri seseorang ketika hukum yang dia pakai. Ketika aturan yang dia pakai dalam mengurus semua urusannya adalah aturan-aturan yang Allah turunkan. Kalau tidak demikian, maka Allah menyebutnya sebagai dolim atau fasih atau bahkan kafib. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Ma'idah, ayat 45. Siapa saja yang tidak berhukum dengan aturan-aturan yang Allah telah turunkan, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Al-Imam Al-Bawawi, seorang ahli tafsir yang wafat tahun 510 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya beliau menutip, seorang tabi'id, maulanya Ibn Abbas radiyallahu anhu, yang namanya ikrimah. Wa ma'lam yahkum bima anzalallah jahidan bihi fakot kafar. Siapa saja yang tidak mau berhukum, memutuskan perkara, dengan apa yang telah Allah turunkan, tidak maunya itu karena mengingkarinya, fakot kafar. Maka dia sesungguhnya telah ingkar, telah kafir. Wa man akorra bihi, wa lam yahkum bihi, fahuwa zolimun fasiqut. Beraksi apa yang dia dalam hatinya masih menetapkan bahwasannya hukum Allah adalah hukum yang terbaik, tetapi dia tidak mau melakukannya. Fahuwa zolimun fasiqut. Maka dia adalah zolim dan fasiqut.